Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini 16 Agustus Jumat malam kita sudah berangkat dari Bekasi menuju ke daerah Garuk Tepatnya ke daerah Papandayan Kita menuju ke daerah Papandayan dalam rangka camping bareng bersama Happy Campers Family Dalam event anniversary ke satu tahunnya Happy Campers Serta dalam rangka memperingati Hood RI Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Pasti Sobat Kiss bertanya-tanya kenapa sih kok campingnya jauh-jauh amat sampai ke Garut di Papandayan pula Jadi awal mula grup ini ada itu mereka yang terlebih dahulu sudah naik gunung dan camping di Bukit Salada pada tahun lalu Nah akhirnya kita bertambah bertambah dan menjadi Happy Campers yang sekarang Tapi kali ini kita campingnya di bumi perkemahannya Walaupun kita di bagian bumi perkemahannya di bawah Tapi tetap cantik tempatnya Serta di tempat camp nanti kita akan memeriahkan Hood RI dengan berbagai lomba Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan camping kita Alhamdulillah kita sudah sampai nih Nah kalau mau sampai sini harus lewat jam 00 ya Jadi sudah dihitung hari berikutnya Nah ini adalah warung yang 24 jam buka Namanya Kantin Asep Roheng Di sini juga banyak makanan dan lauk pauk yang tersedia 24 jam Jadi tidak usah khawatir untuk membeli lauk pauk Semangkok Indomie panas Wih mantap Jam berapa ini bu? Jam 1 Indomie Selamat pagi dari Papan Dayan Masya Allah pagi-pagi kita disambut dengan sunrise yang cantik banget Padahal ini hanya kita lihat dari parkiran saja Masya Allah pagi ini kita disambut dengan sunrise yang cantik banget Ini tuh view dari parkiran udah cantik banget Kita mau prepare pasang tenda dulu ya Nah kita ini nanti di Orchid Garden Area Camping Ground Brondong Namanya Amin Namanya Terima kasih telah menonton! 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 Ayo, ayo. Ayo, Bapak, Bapak. Habis makan malam, mengobrol-ngobrol, lanjut kita ramah-tamah sambil menikmati, mendinginkan badan di depan api unggun karena emang suhunya lumayan dingin ya. Sekitar 15 derajat jam sembilanan inilah. Karena kita capek banget, jadi kita selamat malam. Terima kasih telah menonton! Kita keliling-keliling area kembrondong ini ya. Nah, ini area yang paling luas ini adalah area di tempat kita berdiri di tenda. Di sini kita bisa menguat sampai 5 tenda ya. Di posisi bagian atas juga banyak, tapi lahannya kecil-kecil. Jadi khusus yang tenda-tenda dom seperti itu. Nah, di bagian bawah deket musola itu tendanya Om Dimas sama Om Sulaiman. Ini jalan yang menuju ke pemandian air panas dari tempat kita camp tadi naik ke atas. Nah, ada lahan untuk tempat camping juga, tapi tidak rata. Jadi memang harus pilih tempat yang memadai untuk tendanya. Udara di sini walaupun siang terik, tapi tetap berasa dingin karena memang suhunya tuh dingin banget. Semalam aja kisaran sampai 12 derajat celcius. Nah, di tempat camping ground ini juga ada musola, jadi kita tidak perlu khawatir. Dan untuk toiletnya juga tidak terlalu jauh. Nah, yang di sebelah toilet ini tendanya Cupu Kemper sama tendanya Om Yogi. Untuk toilet di sini ada 8 pintu. Sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Dan toiletnya itu bersih ya. Dan juga airnya di sini hangat, jadi aman kalau mandi malam-malam. Sebelum acara game mulai, kita masih duduk-duduk santai pagi. Menikmati suasana pagi di sini yang Masya Allah cakep banget. Sambil dengan secangkir jahe anget karena Ayah Holi lagi gak enak badan. Jadi untuk kopinya skip dulu katanya. Tapi ini untuk menghangatkan badan enak banget. Tapi set bok kopi ini berguna banget walaupun pagi ini bikinnya jahe anget. Ibu-ibu juga kumpul pagi hari menikmati suasana pagi. Ia menikmati panas dan matahari terik yang tetap berasa adem di sini tuh. Nah yang di bagian bawah ini dari posisi sebelah kiri, tendanya Tetisa, Olin dan tendanya Mba Nuke. Cuma ada di sini sarapan, bikin sarapan tuh outfit-nya. Mata hitam. Mata hitam. Make and cheese on process. Nah karena selama di sini sinyalnya hilang timbul, jadi anak-anak itu sama sekali jauh dari HP. Nah mereka bawa mainan masing-masing. Ini mas Bagas bawa monop. Apa namanya? Ular tangga. Jadi mereka mau main ular tangga dulu nih pagi ini. Ada adik Raisya. Ada kakak Savina. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hari karena sudah semakin siang biar tidak terlalu terik. Nah sebelumnya anak-anak sarapan dulu sebelum memulai lomba. Ini make and cheese buatan tante ada nih. Bapak-bapak sudah prepare nih buat lomba makan kerupuk anak-anak nanti. Nah yang paling excited. Ini ada abang Opay sama si Ray. Yang biar lebih berkesan kemerdekaannya. Dicoreng-coreng di atur mukanya. Lagi. Tangan kanan. Tangan yang sini, yang sini tangannya. Nah gitu. Salah kebalik bener. Ini tangan sini. Nah, hormat Gak. Oke. Nah, mari kita mulai acara 17 Agustusan kita di tempat camping. Dimulai dengan acara makan kerupuk oleh anak-anak. Cic-cic. Cic-cic. di saat anak-anak istirahat untuk lomba berikutnya nah disini bapak-bapak udah dengan kostumnya dengan duster ibu-ibu yang dipakai oleh mereka ya double job deh mereka ini sekarang sekarang ada lombanya untuk bapak-bapak bapak-bapak minta ikutan lomba kerupuk juga akhirnya mereka ada lomba kerupuk dengan kostum duster-nya ya bapak-bapak marusul lomba ya lomba grecokinial grecokin om bawah udah manteng no udah mau habis tuh satu dua tiga empat jadi ibu-ibu lomba masukin sedotan tapi bahwa sedotannya itu dicepit diantara hidung dan bibir atas kita jadi emang agak-agak susah pas saat masukin ke botol itu lubangnya nggak kelihatan tapi juara sih buat yang juara satu ini hebat banget grupnya Tante Suli congratulations lanjut di games anak-anak lagi mereka lomba kelereng nah siapa yang paling banyak naruh kelereng di makok dia yang menang dibagi grupnya ya karena yang tadi gede-gede dan ini yang plotter anak-anak kecil nih seru banget akhirnya anak-anak dapat snack semuanya lanjut game selanjutnya balik lagi ke bapak-bapak ini adalah biskuit yang harus dimasukin ke dalam mulut pokoknya bagaimana caranya dari atas jidat harus sampai ke mulut yang pertama menang itu adalah Om Fendi dari mendadak kem bapak-bapak lucu-lucu banget infresi mukanya Om Gama coba dong terus ini Om Putra ini ya Allah mela kejang-kejang ayo ayo lanjut katanya penutupan nih dari bapak-bapak mereka mau main bola nah main bola dengan pakai duster ya gitu deh jadinya nah yang kalah itu harus menggendong panas-panas habis teriak-teriak tuh emang enaknya mendingan dingin-dingin nah kita dapet palki orang nih dari Om Sulaiman dan untungnya kiss family bawa water jug es batunya masih awet dari hari Jumat kita bawa nih seder banget kan Mereka Merdeka 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 Siapa kita? Happy Kepo Dimana kita? Apa kita? Happy Happy Terima kasih Saya profesional Saya ada tanpa Karena saya juga bingung Jadi sekali lagi Terima kasih atas partisipasinya Para donatur, para peserta Para yang tidak melakukan apa-apa Ya, kalau dapatkan Saya juga Jadi Untuk Persingkat Mari kita mulai Pengocokan doorpress Eh, sebutin sponsornya saya Terima kasih sponsornya Pertama Mendadak Hotdog Yeay Disip dong Disip dong Disip dong Yeay Nah ini juga Oh iya Yang kedua adalah Om Dima Yeay Jangan lupa disip Jangan lupa disip Yang ketiga adalah Om Iyong Yeay Ya, ini lah Karena tadi ngoporin Sebenernya saya kesel Cuma karena beliau menyebab Jadi enggak lupa Lagi Lagi Yeay Ya tanda dinanya aja Lakinya Jangan Saya Dikati Jangan Selamat menikmati Komis Dikas Alhamdulillah semua dapet door price ya Terima kasih buat para sponsornya Om Nimas, Tante Dewi, Mendadap Outdoor Juga Om Iyo dan Tante Adani Olin, Nina Harjuniasi sama Om Ucup Gak lupa closing kita dari games hari ini Bersama Happy Camper Sehat-sehat semuanya Semoga tetap silaturahmi Sampai kapanpun Ya hari sudah makin siang Menunjukkan pukul sekitar jam 12an Kiss Family sudah selesai packing Yang lain masih packing-packing Karena kita mau duluan Ayah Holly lagi kurang sehat Semoga kita bisa bertemu di kembar selanjutnya Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai akhir Thanks for watching Bye Terima kasih.